selamat menikmati Halo sahabat PPITV, kembali lagi dengan saya reporter Nata Sutisna dari Tunisia di program PPITV Reko. Pada liputan kali ini, saya akan meliput keadaan Submedina atau pasar tuanya kota Tunisia di masa pandemi. Pada 7 Juni 2020 kemarin, korban yang ada di Tunisia itu mencapai kurang lebih 1.000 dan 950 lebih itu sembuh. Dan sekarang keadaan di Tunisia sendiri sudah mencapai new normal atau semua warga Tunis mulai beraktifitas kembali. Ingin tahu bagaimana keadaan pasar tuanya kota Tunis di masa pandemi? Mari ikuti liputan kali ini. Setelah 3 bulan lockdown, Submedina atau pasar tua kota Tunis pun sudah mulai ramai. Selama 3 bulan kebelakang, toko-toko di Submedina ini terpaksa ditutup dan tidak ada aktivitas jual-beli. Merujuk kepada data terbaru yaitu pada tanggal 4 Juni 2020 dari informasi COVID-19 di Tunisia bahwasannya di Tunisia tidak ada korban baru. Dan inilah keadaan new normal di Submedina. Sekarang saya lagi berada di depan toko kitab dan toko kitab ini sudah buka karena memang minggu depan pun itu sekolah dan kampus pun mulai buka dan aktivitas seperti biasa, kuliah seperti biasa. Kita masuk yuk. Nah kita mulai pesakitkan keadaan kuota ya kan pandemi dan tinggal internet pertama? Lepas adalah kamu yang mencoba, media yang mencoba dan kalau keadaan terbaru, keadaan keadaan? Kembali keadaan 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 ke tunis mengenai keadaan 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 keadaan. Jangan lupa untuk menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu. Jangan lupa untuk menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu dan menunggu. Sekarang saya sedang berada di tengah-tengah Suk Medina Dan di sini saya mau ketemu dengan seorang pedagang yang mana dia itu bisa bahasa Indonesia Mau tahu bagaimana dia ngomong bahasa Indonesia? Kita langsung aja masuk ke tokonya Sekarang saya sedang berada di toko Baba Zammal Beliau adalah Baba Zammal yang mana seorang pedagang di Suk Medina Dan beliau bisa bahasa Indonesia Bagaimana kita mengharapkan bahasa Indonesia? Jadi, Indonesia mereka ingin mengharapkan bahasa Indonesia Alhamdulillah, saya berharapkan bahasa Allah Selamat datang, apa kabar? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah, baik Saya mengharapkan bahasa Indonesia Terima kasih banyak Masya Allah Masya Allah Beliau bisa bahasa Indonesia dari mulai Apa kabar? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sama-sama Oke, luar biasa Beliau bisa bahasa Indonesia walaupun sedikit-sedikit Masya Allah Di toko ini, Baba Zammal menjual baju-baju khas tunis sekaligus pernak-perniknya Baju-baju untuk laki-laki atau perempuan, anak kecil maupun dewasa Pakaian ala-ala Maghribi yang memang tidak ditemukan di Indonesia sungguh cantik dan menarik Ini adalah salah satu jubah khas tunis atau libas taklidi at Tunisi Ya, ini baju khas tunis yang biasa dipakai untuk sholat atau pengajian Atau mungkin acara-acara besar seperti acara kenegaraan dan acara pernikahan Kita coba pakai dulu Berita terima kasih Merhaba di Tunis Sebelum saya sampaikan kepada Am Zammal, apa yang berlaku di Indonesia? Indonesia berkata dengan baik Masya Allah Orang-orang yang menghargai Allah Orang-orang yang menghargai Allah Orang-orang yang menghargai Allah Masya Allah Masya Allah Itulah Am Zammal, beliau itu memang sudah dikenal dan sudah akrab banget dengan orang-orang Indonesia Jadi betul-betul dekat dengan kita dan sering berbuat baik sama orang-orang Indonesia Masya Allah Walaupun sudah new normal, pemerintah Tunisia tetap memberikan aturan dan menyampaikan protokol kesehatan Agar warganya tetap berhati-hati, menjaga kesehatan, keselamatan, dan senantiasa berdoa Agar pandemi COVID-19 di seluruh dunia ini betul-betul segera berakhir Dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya dengan penuh kenyamanan dan keamanan Itulah keadaan Suk Medina di masa pandemi Para pedagang sudah membulai tokonya atau sudah membuka toko-tokonya Dan orang Tunis pun sudah mulai beraktivitas kembali Dan semoga kita semua selalu berada dalam kebaikan dan kesehatan Untuk teman-teman jangan lupa selalu jaga kesehatan dimanapun berada Oke untuk keliputan kali ini saya akhiri Saya reporter Nata Sutisna dari Tunisia beserta kru pamit undur diri Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel PPATV PPATV dari Pelajar Untuk pelajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih